Halo, berjumpa lagi dengan saya pada episode mengenai RUC-T, berwetskripsi dan tesis. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lain dibandingkan dengan pertemuan yang pertama, yaitu bagaimana sih sebetulnya menghadapi pembimbing atau advisor atau supervisor dari tesis atau skripsi yang kadang-kadang dirasakan sulit untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menulis atau sedang berproses dalam skripsi atau tesis. Memang pertanyaan ini sangat bertubi-tubi yang seringkali saya hadapi dan memang pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik. Ini sejauh mana para teman-teman yang sedang menulis skripsi atau tesis ini bisa menghadapi pembimbing atau advisor atau supervisor. Tapi sebelum kita masuk pada apa yang harus kita lakukan, sama seperti kita kemarin, kita akan mencoba terlebih dahulu memahami hal ini dalam konteks yang lebih luas. Tentu saja konteks ini tidak hanya konteks yang sempit bagi para penulis skripsi saja atau penulis skripsi saja, tapi kepada yang umum juga, yang seringkali juga menghadapi dosen atau menghadapi guru yang sulit untuk ditangani atau sulit untuk dihadapi. yang pertama adalah bahwa konteks kita menghadapi dosen atau kita menghadapi pembimbing itu tentu saja kita masukkan di dalam konteks bahwa kita juga sedang menghadapi seorang manusia. Itu yang paling penting. Jadi menghadapi seorang pembimbing atau seorang dosen itu juga kita tempatkan bahwa kita juga sedang menghadapi seorang manusia. Manusia yang mempunyai emosi, mempunyai karakter yang berbeda-beda, atau mempunyai perasaan yang sensitif, atau tidak, semacam itu. Atau dosen-dosen atau pemimbing-pemimbing yang mempunyai preferensi intelektual yang berbeda, yang mempunyai kecenderungan untuk rasional, atau hal yang lain. Dan tentu saja latar belakang dari masing-masing dosen, baik itu latar belakang etnis, atau latar belakang agama, atau latar belakang budaya, atau latar belakang yang lain. Itu yang perlu kita pahami. Maka dapat dikatakan sebetulnya menghadapi dosen atau menghadapi pembimbing, itu dibutuhkan sebuah seni. Itu konteks. Konteks bahwa menghadapi dosen atau menghadapi pembimbing, itu adalah aktivitas seni. Seni untuk berkomunikasi, seni untuk melakukan pendekatan, seni untuk melakukan negosiasi, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan sebetulnya menghadapi dosen atau menghadapi pembimbing ini adalah sangat subjektif. Sangat subjektif. Bisa sangat berbeda-beda satu sama lain. Dan tentu saja akan sangat kontekstual. Baik itu konteks tempat, konteks waktu, konteks budaya, dan konteks-konteks yang lain. Sehingga dapat dikatakan sebetulnya hal ini itu tidak bisa digeneralisasikan. Semua dosen harus begini, atau semua pembimbing harus begini, atau semua advisor itu harus mempunyai karakter yang keluar dari sama. Itu tidak bisa. Tetapi kita menyadari bahwa faktor dosen pembimbing, atau dosen advisor, atau supervisor itu bisa menjadi faktor percepatan. Jadi selesai atau tidak, selesai atau tidak, atau cepat atau tidak, dari pengerjaan sebuah skripsi, atau tesis itu juga salah satunya, variable yang cukup berpengaruh, adalah kehadiran dosen pembimbing. Ini yang bisa menjadi faktor yang mempercepat, atau justru faktor yang memperlambat. Itu akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi yang ada. Nah tentu saja, hal yang paling terakhir, konteks yang paling terakhir, itu adalah memperlakukan dosen, atau pembimbing itu sebagai partner. Partner apa? Partner atau teman petualangan intelektual yang dipunyai oleh teman-teman yang sedang mengalami atau menjalani proses penulisan skripsi. Nah dari konteks-konteks tadi, maka kita bisa melihat bahwa saya ingin berbagi kepada teman-teman hal-hal yang bisa dilakukan. Atau sikap-sikap yang bisa diadopsi untuk menjadi sikap teman-teman juga ketika menghadapi dosen atau pembimbing atau advisor yang memang sedang dialami. Baik itu sulit atau yang lain. Terserah itu nanti di dalam konteks keseharian bisa dilakukan sendiri. Nah, yang pertama ingin saya tawarkan kepada Anda, tips atau iat, itu bahwa mau tidak mau, yang pertama itu, mau tidak mau, teman-teman, penulis skripsi, penulis tesis itu, benar-benar harus mengenali. mengenali karakter, mengenali sifat, mengenali kebiasaan, atau mengenali cara bersikir dari pembimbing masing-masing. Kan ada yang memilih itu ya, ada yang memilih pembimbing. Oh, ini nanti saya untuk skripsi Pak ini, atau untuk tesis ini, Ibu itu, bukan kayak gitu ya. Jadi, kalau itu sesuai dengan pilihan kita, mungkin itu akan lebih bagus gitu ya. Akan lebih bagus. Tetapi, kalau itu tidak sesuai, pengalaman saya itu justru nanti akan lebih bisa mengganggu. Mengganggu, atau memperlambat jalannya proses skripsi yang sedang dilakukan. Atau proses tesis yang sedang dikulis gitu ya. Termaksud juga mengenali metode mengajar, atau metode menulis, kalau misalnya dosen tersebut itu sering kirim jurnal, atau menulis jurnal ilmiah. Kenali itu ya, kenali. Karena apa? Karena dari pengenalan itu Anda akan bisa tahu saya harus bersikap atau bertanduk seperti apa. dan yang paling penting itu adalah bahwa berkaitan dengan yang pertama, selain mengenali, adalah bahwa membiarkan diri Anda juga dikenali oleh si desain pemimpin. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kesan pertama itu penting. Kesan pertama itu vital. Jadi, ketepatan waktu, kedisiplinan, kesopanan dalam berbicara atau berdiskusi, misalnya kayak gitu ya, atau kerapian berpakaian ketika menghadapi si dosen apa namanya, dosen pembimbing semacam itu, tentu saja akan akan menjadi poin penting. Poin penting atau kesan penting yang dipunyai oleh si dosen kepada kita. Sehingga kita bisa noticeable. Noticeable. Oh, kamu kak. Karena apa? Karena perilaku kita, perilaku kita, sikap kita, kedisiplinan kita, itu sudah tertempel terlebih dahulu di dalam kepala. Ini prinsip komunikasi nih ya, sebetulnya. Prinsip komunikasi yang memang harus pertama-tama harus dilakukan. Good impression is vital. Jadi, itu penting. Bahkan kalau misalnya ditambahin 3S, penting juga itu. ketemu dosen atau pemimpin itu senyum. Jangan manyun. Kalau manyun itu nanti dikira itu kemarin tempe gembus. Selalu optimis dalam menulis skripsi. Jangan istilahnya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Misalnya, dalam waktu satu tahun itu hampir 80% atau 90% isinya mengeluh. yang gak jadi-jadi itu skripsi atau tesis yang ada. Penyum. Salam. Itu yang paling penting biar tidak dijadikan kita itu bukan kuburan. Kita tanya, diem. Sudah jelas, diem. Sudah ngerjain, diem. Mending dosennya itu nanyain pijing. Nanyain batu nisan aja. kemudian sapa. Itu yang paling penting. Selalu bisa menyapa. Kalau bisa hafal namanya. Pak Herman atau Bu Sundari atau Pak John misalnya kayak gitu ya. Jadi itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi. komunikasi itu bahwa kita di dalam proses bimbingan selalu fokus pada komunikasi tatap maka, tatap mata, gerak tubuh dan sebagainya. Itu selalu harus ngarah ke sana. Jangan sampai misalnya dosennya sedang memberikan masukan kita malah sibuk dengan SMS atau WA atau malah mainan mainan goblok itu ya PUBG misalnya kayak gitu ya. Itu itu kan seakan-akan malah justru tidak mengapresiasi. mengapresiasi apa? Pembimbing. Itu penting. Nanti juga catat juga itu nanti dalam sikat gitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita selalu apa? Selalu fokus. Dengan konteks apa namanya? Dengan konteks itu adalah konteks interaksi yang terus menerus terjadi macamnya. itulah sebabnya kenapa kita selalu harus mengambil sikap pertama. Jangan menunggu. Kalau menunggu menunggu disuapin, menunggu di apa namanya diarahin semacam itu. Jangan. Jangan seperti itu. Itu malah juga capek. Jadi capek. Anda sendiri capek atau kita teman-teman yang nulis juga capek gitu ya. Nunggu gitu ya. Dosennya pun juga capek. Akhirnya jadi apa? Diam-diaman. diam-diamannya lumayan kalau hanya satu hari dua hari ya. Kalau misalnya setahun atau dua tahun diam-diamannya kan lucu. Skripsi yang harusnya bisa selesai satu semester atau satu setengah semester semacam itu malah jadi lima tahun. Kan gak lucu. Dima siswa abadi aja caranya begitu. Terus yang kedua yang selanjutnya ketika kita ambil langkah pertama aktif proaktif dan sebagainya tentu saja kita juga jangan terlalu annoying. Terlalu annoying. Artinya apa? Setiap hari tiap hari lapor. Lapor Pak! Skripsi saya sudah sampai berapa ini? Besoknya lagi lapor Pak! Skripsi saya baru separoh. Besoknya lagi skripsi Pak! Lapor Pak! Skripsi saya sudah tiga perempat. Kalau setiap hari annoying juga itu. Apalagi kalau misalnya sampai WA tengah malam misalnya bapaknya atau ibunya sedang tidur istirahat di telepon atau di WA Ibu besok ke kampus gak? Kenalan siapa itu ya? Terus tiba-tiba ini Sopo anaknya Sopo anaknya siapa ini? Anak kuntilanak kali ya? Nah itu jadi akan muncul. yang ke selanjutnya itu tentu saja preparasi artinya bahwa kita berinisiatif kita selalu berinisiatif berinisiatif dan aktif jangan apa namanya istilahnya jangan menunggu informasi inisiatif yang harus dikeluarkan kepada pada siapa itu? Kepada pembimbing jangan 2D 2D itu apa? Datang diem datang hanya diem doang atau 3D datang duduk diem yang gawat itu kan jadi 4D datang 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 duduk diem dongok nah itu sucah itu tambah 5D dongok dan dungu itu jadi enggak enggak jelas jadi tugas pembimbing itu hanya ngarahin tugas pembimbing itu hanya ngarahin kita yang berinisiatif ingat skripsi itu adalah tugas teman-teman sendiri itu pekerjaan studi mandiri itu yang paling penting terus jangan jadikan dosen itu malah otak dari skripsi itu kalau misalnya otak dari skripsi itu ya sudah suruh ngarjain aja dosennya Anda yang justru berpikir Anda yang justru punya nalar untuk akhirnya menjadikan skripsi itu adalah milik asing-asing milik teman sendiri yang selanjutnya itu tentu saja berkaitan dengan soal kalau dalam pembimbing itu jangan kalau dalam konteks pembimbingan itu jangan bebal jangan ngeyel jangan bebal jangan ngeyel 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 keras kepala terima terima masukan terima masukan terima apa istilahnya kritik terima aja terus terima supaya apa supaya itu bisa dicatat dan akhirnya bisa menjadi sebuah perbaikan ingat skripsi itu bukan hanya sekedar pekerjaan otak tapi juga pekerjaan mental pekerjaan mental sehingga yang terjadi apa yang studi di situ bukan hanya sekedar otak tetapi sebetulnya adalah diri kita pendewasaan diri kita yang keenam itu tentu saja berkaitan dengan soal peduli nah ini berkaitan kalau Anda sedang menghadapi seorang pembimbing yaudah pakai icebreaking icebreaking kadang-kadang peduli peduli dengan dosennya misalnya kalau dosennya suka bunga anggrek dan di kebunnya juga banyak bunga anggrek sebelum ketemu jangan lihat-lihat dulu itu gimana sih ini anggreknya bisa cantik-cantik begini itu bukan bahasa basi itu bukan bahasa basi itu lebih pada soal kepedulian Anda soal mengenali tadi ya Anda juga bisa mengenali sebetulnya kebiasaan-kebiasaan dia di rumah misalnya ayam misalnya dosen pembimbing ternyata juga menjadi juragan ayam petelor punya 1500 ayam misalnya kayak gitu tanyain itu sesuatu yang privat memang sesuatu yang privat tetapi jangan sampai boleh aja icebreaking sebagai apa untuk pembuka keakerapan tanyain ini yang dari 1500 ayam ini yang bertelor berapa ternyata baru 13 yang bertelor kan gak lucu tetapi itu untuk bahan obrolan itu boleh-boleh saja yang jelas saya ingatkan boleh bertanya pada sesuatu yang sifatnya privat tapi jangan terlalu dalam jangan noyeng juga kepo anaknya 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 sudah kemudian dia cerita sakit gimana pak suaminya berapa pak sudah dari rumah sakit belum pak sudah mati belum wah itu kan gak lucu itu annoying terus yang terakhir utama selalu gunakan referensi jika dosen misalnya pemimpin anda atau ethasir anda itu mempunyai buku-buku referensi yang sejauh relevan dengan pelitian anda pakai itu mereka akan seneng banget bahwa pekerjaan mereka itu diapresiasi dan bisa menjadi apa nanya istilahnya buku-acuan di dalam ini dalam referensi yang ada itu selalu proaktif anda ini prinsip pertama dalam sebuah skripsi atau tes lakukan apa yang memang harus anda lakukan karena apa ini yang menjadi kunci keberhasilan proaktif aktivitas kita itu adalah aktivitas untuk selalu menyelesaikan tugas itu secara lebih cepat secara lebih cepat lebih segera dan anda itu menentukan sebetulnya yang menentukan cepat atau tidaknya cepat atau tidaknya dari tesis atau skripsi tersebut tidak ada orang lain pembimbing itu hanya mengarahkan saja memberikan pader-pader bisa menjadi teman diskusi kalau misalnya anda sedang galau semacam itu tentu saja salah bisa salah bisa tetapi yang paling penting adalah ketika salah bisa maka justru kesalahan itu untuk mempertajam kebenaran jadi jangan takut salah karena kalau misalnya takut salah akan menjauhi kebenaran begitu ya teman-teman beberapa tips atau beberapa triks bagaimana kita menghadapi dosen pembimbing atau dosen advisor atau supervisor kita terutama dalam pekerjaan menulis skripsi atau menulis tesis baik semoga bermanfaat dan semoga bisa dilakukan dan semakin cepat penyelesaian Anda menulis skripsi gitu saja pertemuan ini mungkin pada pertemuan ke depan kita akan membahas tema-tema yang lebih seru lagi dan jangan lupa kalau ingin mengikuti seri-seri tentang skripsi tentang tesis jangan lupa tetap like dan share tapi juga subscribe juga baik terima kasih selamat siang dan sampai jumpa terima kasih